Halo guys, balik lagi sama gue di Lazy Gadgets, gue William kalau yang gak kenal ya. Hari ini gue mau nge-review keyboard dari Ghost Paradox lagi. Karena saya emang kayaknya lama-lama jibrin dan pesador ya sama Jordi ya. Nanti ada posternya di toko Paradox. Soalnya tiap lini kita selalu review kan. Soalnya dulu kan gue nge-review yang optical. Dan yang optical itu gue masih menunggu switch Gateron Brown-nya ya. Nanti gue bikin live-nya deh. Buat sambil ganti-ganti switch lagi. Karena emang itu keyboard enak, cuman sayang switch-nya terlalu lenteng buat gue. Jadi sering kepencet. Nah hari ini gue bakal nge-review ZX68. Tapi ini yang low profile. Kecil kan, tipis kan. Dan ini sama kayak kemarin si Jordi review. Ingat saat ini publish-nya setelah punya Jordi ya. Itu Sony batuk, dia corona, dia ngetrobos kantor ya. Satpam depan dipukul loh dia. Jadi keyboard ini, saking low profilenya ya. Saking entengnya gitu. Ini gue kadang suka bawa dan gue taruh di atas paha gue. Dan gue angkat kaki gue gitu kan. Terus gue ngetiknya gini. Karena gue lagi pake buat scripting 2 hari ini. Cukup intense yang scriptingnya. Jadi gue langsung ngetesnya tuh. Seperti gue keseharian ngetik gitu. Dan memang enak gitu. Dan feel-nya tuh mirip-mirip kayak gue pas nge-review Logitech MX. Cuman ini mechanical gitu. Kalo itu kan memang berasa membran. Karena memang itu low profile banget ya. Low banget gitu. Gue gak tau tuh nyebutnya apa sih Jordi. Kalo emang kayak gitu. Keyboard laptop kali ya. Kalo ini tuh memang mechanical yang low profile. Jadi masih ada tactile-nya gitu kan. Dan kebetulan si Paradox ini udah mengerti banget ya. Tes switch gue. Jadi pas dikirimin tuh udah pake brown switch. Udah gak pake linear. Itu switch-nya Jordi tuh. Gue gak ngerti kenapa dia suka linear. Jadi gue pake yang tactile. Dan tactile-nya walaupun dia low profile. Tapi feel-nya tetep dapet gitu. Gak kayak tactile-tactile nanggung. Dan disini tuh setau gue tuh Gateron brown. Yang optical lagi. Yang low profile. Dan dari packaging-nya sendiri. Ya sama kayak Azzur X68 yang kemarin Jordi review. Cuman isinya ya sama. Gitu sama yang kemarin Jordi review. Cuman bedanya punya gue. Gue gak tau. Punya lu ada kantong hitam yang isi kabel gak, Jordi? Ada ya? Nah, punya gue juga ada. Dan kabelnya memang sangat-sangat premium. Kayak kabel casan yang kalo lu beli terparti. Mirip. Jadi dia. Iya, kabel baseus. Jadi dia tuh berede. Tapi ujungnya aluminium. Bagus tapi. Bagus-bagus. Tadi gue coba buat nge-cas. Fast charging gue nyala. Lu udah coba belum? Fast charging gue nyala. Walaupun bukan fast charging bawaan handphone gue yang realme ya. Karena itu kan rate-nya lebih tinggi ya listriknya. Jadi bawaan kabelnya juga udah bagus. Dan dia tuh ada dua macem. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu buat kalo kita pake laptop. Nah, ini gue udah bawa laptop ya kan. Ini laptop. Dan cara makanya gini nih. Ini. Lipet. Dan lu taro di atasnya. Pas. Dan ini kalo buat scripting kayak lagi di cafe gitu kan. Kayak lu mungkin jijik gitu kan. Pake keyboard yang gak mechanical. Kayak kalo lu ngetik di keyboard mechanical tuh kayak jari lu mau lepas gitu. Nah, cocok nih buat lu nih. Jadi lu bisa taro di atas laptop pakenya. Dan tetep menjaga portabilitasnya. Karena ini bawanya juga gampang gitu. Walaupun. Harusnya paradoks menjual sleeve terpisah ya. Untuk keyboard ini. Walaupun ini udah ada case-nya. Iya kan. Bisa jadi stand juga. Tapi kalo disuruh milih. Gue lebih suka. Ini. Dilepas. Karena gue dapetnya yang putih ya. Curang. Tangan gue kan dekil ya. Jadi kalo gue pake ini tuh ntar kotor gitu. Jadi ini gue lepas. Dan gue langsung taro ini di atas keyboard laptop. Gue disable keyboardnya. Dan kalo ini. Pake gini. Terus gue taro kan. Gini. Nah. Tangan gue akan bertumpu di atas bahan yang kayak. Ini apa sih? Bluedru? Gak tau. Pokoknya kain gitu lah. Dan ini. Gue sih udah melihat ada tanda-tanda kedekilan dari tangan gue ya disini ya. Dan keyboard ini putih lagi. Kayak gak ada warna lain gitu buat dikirim ke gue. Punya jordnya curang nih. Punya jordnya warnanya bagus tuh. Ya kan? Gak cepet dekil. Walaupun ya putih sih tetep sih. Cuman punya gue lebih cepet dekil aja gitu. Tapi sisanya sebenernya oke. Ini semua karena emang faktor kebersihan gue aja yang kurang kan. Dan dari segi keyboardnya sih sebenernya gue gak ada masalah. Untuk harganya berapa sih? 9,50. 9,50 juga? 9,50. Untuk keyboard produktivitas seperti ini ya gimana ya? Kalo gue sih. Kalo gak dikasih. Gue gak beli. Soalnya gue pelit. Gue pasti minta. Jadi. Soalnya dari gue pribadi. 9,50 untuk harga sama kayak yang full size ini. Gue kayaknya lebih prefer yang full size sih. Kalo emang harganya sama. Karena travel distance-nya jauh lebih jauh gitu kan. Dan ya udahlah. Walaupun lebih berat dikit. Tapi ini full gitu. Kalo gue lepas covernya ya ini cuman keyboard 6.8 yang compact aja gitu. Bisa gue pake di PC gue dan gak keliatan out of flash gitu. Kalo gue taro. Tetep 6.8. Nah kalo yang low profile ini kan kalo gue taro kan. Oh ada beda. Gue lupa. Ini ada beda di sleeve-nya nih. Di cover-nya nih. Jadi. Yang punyanya si Jordi nih. Ada karetnya. Ini buat apa ya Jordi yang karet ini ya? Buat stand kan ini kan? Buat racer belakang. Nah buat racer belakang kan? Nah ini kan dia karet. Bawaannya di si Jordi. Punya gue racernya terpisah. Jadi. Lo ada magnet lagi yang nempel ke belakang nanti. Plastik warna putih. Gitu guys. Berbeda nih itu doang. Tapi kalo emang lo suka yang low profile-low profile ya. Ini salah satu opsi yang murah sih. Karena gue memang jarang menemukan keyboard low profile yang proper. Proper ya. Dalam tanda kutip. Proper. Kebanyakan. Ada. Namanya tuh naga merah apa-apalah gitu. Harganya memang murah. Cuman gue takut meledak gitu pas gue ngetik. Jadi gue mikir-mikir lagi. Dan setelah gue dikasih ini. Lalu gue tes. Ya. Baterainya juga tahan. Seharian. Pas dateng itu gue gak tau. Gue gak tau cara ngecek battery level-nya ya kan. Karena manual book itu kan hanya untuk pecundang kan maksud gue. Jadi gue gak ngecek battery level-nya. Tapi memang setelah sampai. Gue langsung pake dan. Ini belum gue cek sama sekali. Dan RGB-nya nyala terus. Sep begini ini. Nyala terus. Jadi sampai sekarang belum habis. Kayaknya sih full sih. Atau 80%. Dan untuk konektivitas. Bluetooth-nya. Ini gue semakin hari semakin kritis nih. Ke Bluetooth-nya nih. Karena. Gue pake ini di PC juga. Jadi pas gue nyalain PC dan keyboard gue pas. Masih berusaha untuk konek ke Bluetooth tuh. Gue kesel gitu. Jadi gue pencet-pencet. Dan ini. Cepet. Karena key crown gue lama. Koneknya. Lama banget tuh key crown tuh. Asli. Lola Bluetooth-nya. Tapi kalau ini cepet. Gue gak tau kenapa. Mungkin itu unit itu doang. Atau gimana. Gue gak tau. Mungkin yang pake key crown yang sama kayak gue. Bisa kasih tau itu. Sebenernya selama itu gak sih. Normal apa enggak. Karena itu lama banget gitu. Ini cepet. Gue pencet. Nyala sekali. Dia langsung konek ke PC gue. Tapi ya segitu aja sih. Dari gue. Review-nya gak usah panjang-panjang. Tapping test nanti shootingnya bareng sama Jordi aja. Gue gak tau ini bakal ditarung mana. Tapping testnya. So, segitu aja. Bye-bye guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.